Total harta kekayaan posisi pertanggal 23 November 29 adalah berjumlah Rp7.616.270.204 dan Rp269.730.000 yang mana pada pelaporan sebelumnya posisi tanggal 14 Mei 29 berjumlah Rp6.848.049.611 dan Rp246.389.319. Itulah harta kekayaan yang dimiliki Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Harta kekayaan SBE bertambah sekitar Rp1.000.000 periode Mei 2009 hingga November 2009. Sementara harta kekayaan Wakil Presiden Bambang Yudhoyono bertambah sekitar Rp6.000.000. Jumlah harta kekayaan Bambang Yudhoyono pertanggal 30 September 2009 yaitu Rp28.000.000 dan Rp16.000.000. SBE menginstrusikan kepada pejabat negara agar segera melaporkan harta kekayaannya dalam tempo 3 bulan ke depan. Tim Liputan Metro TV Dalam pidatonya Presiden SBE membenarkan dan mendukung sepenuhnya segala kebijakan yang telah diambil untuk menyelamatkan Bank Senturi sebagai salah satu upaya menyelamatkan perekonomian negeri ini dari perahara krisis ekonomi dunia. Pidato Presiden ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap hasil paripurna DPR. Sehari sebelumnya Parlemen menetapkan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penyertaan modal sementara bermasalah syarat pelanggaran pidana dan kental aroma korupsi. DPR meminta mereka yang diduga terlibat termasuk Wakil Presiden Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus bertanggung jawab. Meskipun temuan panitia angket adalah kesimpulan politik dan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1954 tentang hak angket, temuan demikian tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. Kesemuanya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung asas-asas supremasi hukum dan keadilan. Namun kita pasti bersetuju bahwa manakala kebijakan penyelamatan Pak Senturi adalah pilihan kebijakan yang tepat dan penanggung jawab serta pengambil keputusan tersebut telah melakukannya tanpa ada benturan kepentingan ataupun niat jahat sedikit pun termasuk swab dan korupsi, kecuali semata-mata untuk menyelamatkan perekonomian nasional, maka seharusnyalah kita tidak mempersalahkan kebijakan demikian. Dalam bagian lain pidatonya, SBY menyatakan tetap menghormati keputusan DPR. Namun Presiden mengingatkan keputusan DPR merupakan keputusan politik, sedangkan kebenaran sejati masih akan dibuktikan di pengadilan. Tim Liputan, Metro TV Di sini mbak, mbak, di sini mbak. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan, Metro TV yang disampaikan Pak Amin kepada saya bahwa desakan wilayah-wilayah Muhammadiyah untuk beliau ikut lagi di kepenguruhan PP Muhammadiyah itu yang ada tentu Pak Amin mempertimbangkan itu sikap PAN sendiri? ya kalau mau ditanya ya PAN itu kalau mau berpikir dalam konteks PAN PAN itu ya tentu menginginkan Pak Amin tetap di PAN kalau bicara PAN tapi kita juga harus bicara dalam konteks yang lebih besar maka itu semuanya kita serahkan kepada Pak Amin kalau dibayar nasabah seluruh Indonesia beserta bunganya saya akan bertanggung jawab omongan saya daripada ribut-ribut masyarakat, rakyat untuk membelikan satu pesawat presiden saja tidak bisa maka nasabah seluruh Indonesia akan membelikan presiden pesawat terbang satu saya tidak tahu juga harganya berapa tetapi ambillah kami sisihkan 10% dari uang kami jadi tetapi Bank Mutiara akan membayar seluruh uang kita beserta bunga-bunganya selama ini